Terima kasih telah menonton Ini karet yang karetannya misterius, graceful, dangerous Ini karetnya tipis Ini karetnya tipis 1,5 mili Ini sih kayaknya karet-karet defense gitu Atau karet-karet buat chopper Ya memang namanya juga secret flow chop Nah seperti apa karetnya Langsung aja kita lihat dari dekat Terus nanti kita coba di meja Biar tau gimana rasanya Jadi tonton terus videonya sampai habis Ini dia Sekarang udah ada karetnya Sour and Traeger Tips Factory Germany Ini karet Jerman Secret flow chop Nah ini karetnya misterius, graceful, dangerous Ini tebelnya 1,5 mili Bentar Jangan dibuat dulu Short sugar Secret flow chop Tempo Ini apa tempo? Oh speed Tempo ini speed Berarti ini bahasa Jerman Speednya 84 Control 97 Dan efek Efektifitas Atau efek 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 100 Gak ngerti lah Nanti aja kita Kita coba karetnya Kita kasih Pendapat sendiri Gak usah terlalu lihat dari data Biasanya data juga agak Agak menyesatkan sih Tapi Ya memang Pasti nanti pendapat orang beda-beda juga Loh ini Ini karetnya kayak Ini bagus nih Ininya Saya baru nemu lagi Yang Si coraknya lain gitu Jadi gak bosen Secret flow Chopnya mana? Gak ada tulisan chop Search Roger Secret flow Ini nomornya Ini kayak Bumerang gitu Banyak bumerang Sebentar Ini masih pakai plastik Jadi kita bahas Sponsen dulu Tapi Sponsenya kok Ini kayak Sponsenya Karet-karet serang ya Banyak Banyak Porinya gitu Tuh Kelihatan Ini mirip-mirip Karet Ya Karet Jerman Ini memang karet Jerman Dan Si sponsenya ini Lebih mirip Karet serang Jerman gitu Warna Orange Tapi tipis Ini sponsenya 1,5 Jadi Ini memang karet chop Tipis-tipis Gimana gitu Kita buka dari sini aja deh Nah Ini katanya Teki Tapi Kita coba Pegang Lumayan sih Ini lebih-lebih Kemarin saya pernah Coba karet yang Andro Backside Dan ini Lebih lengket Tuh Ini lebih lengket Tuh Lebih lengket Jadi mungkin Keputaran Keputaran Bulanya juga Agak Lebih Banyak Nah Tapi Saya membahas Ini Sedikit Tuh Ini kan kelihatan Si bintik-bintiknya Nah Bintik-bintik Bintik Dalamnya nih Kan ini Inverted Rubber gitu Jadi karet bintiknya Kedalam Nah Si bintik-bintiknya Kelihatan Dan ini Berarti Karetnya Harusnya sih Ini agak tipis Dan Harusnya sebetulnya Untuk Speed Yang Saya tahu Tapi Karena memang Mungkin Bahannya Dan Campurannya Dan Sponnya Tipis Kayak gitu Jadi Ini ya Untuk Chopper Ya gitu deh Jadi Langsung aja Kita coba Ke meja Gimana rasanya Karet ini Tipis Pakai di forehand Oke juga lah Kita Kita coba di forehand Jadi Jangan kemana-mana Tonton terus Video yang sampai habis Tonton기로 escak Jangan ke David Bertrand selamat menikmati 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 pelan selamat menikmati 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 selamat menikmati